Halo teman-teman, selamat datang di channel Router Wifi Nah, buat kamu yang lagi cari-cari router dengan performa mumpuni dan harga ramah di kantong Mikrotik punya beberapa pilihan yang cocok banget untuk kebutuhan rumah dan juga kantor kecil Router Mikrotik sendiri terkenal dengan performa yang handal dan juga fitur-fitur canggihnya yang bikin masalah sinyal lelet atau putus-putus jadi tinggal kenangan aja Jadi, kalau kamu lagi bingung nih, milih router yang bisa handle jaringan untuk banyak pengguna, tenang aja Ini dia 5 rekomendasi router Mikrotik yang bisa jadi solusi buat internet lebih ngebut dan juga stabil di RT atau RW kamu Eits, tapi sebelum kita lanjut, sebaiknya kamu mengklik tombol subscribe di bawah ini, juga klik tombol loncengnya ya Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video terbaru dari channel Router Wifi Yang pertama ada Mikrotik dengan seri RB951 UI 2N Hub Dengan desain all-in-one yang menggabungkan port ethernet dan wifi, kamu nggak perlu lepot lagi nih beli perangkat tambahan Router ini punya 5 perangkat ethernet 10x100 dan dukungan wifi 2.4GHz Bikin hub cocok untuk jaringan RT atau RW yang penggunanya nggak terlalu padat Misalnya sendiri sudah mungil, juga bikin dia gampang ditempatin di mana aja tanpa makan banyak tempat bukan? Router ini juga sudah dilengkapi dengan RAM 6.4MB dan penyimpanan 16MB Memang nggak gede, tapi cukup mempunyai buat browsing, streaming ringan, dan aktivitas internet harian Dan yang paling kerennya, kamu bisa dapetin produk ini dengan harga sekitar Rp 690.000 aja loh Dan jangan lupa cek link di deskripsi untuk spesifikasi lengkap, penawaran terbaik, dan juga harga terbaru buat upgrade jaringan kamu Berikutnya ada Mikrotik dengan seri RB750R2 Hexlite Atau yang biasa dikenal dengan Hexlite bisa jadi pilihan yang solid banget deh buat kamu Router ini hadir dengan 5 port ethernet 10x100, cukup kan buat gabungin beberapa perangkat sekaligus Plus CPU 850MHz, cukup gesit buat tugas-tugas routing ringan hingga menengah Meski tanpa Wi-Fi Hexlite unggul dalam performa routing yang stabil dan hemat daya Ideal banget buat jaringan RT atau RW yang nggak terlalu ramai tapi butuh koneksi kabel yang gencang Tertarik kamu bisa dapetin Hexlite ini dengan harga sekitar Rp 675.000 di marketplace Jangan lupa cek link di deskripsi buat spesifikasi lengkap link pembelian murah dan harga terbarunya biar makin yakin Lalu ada juga Mikrotik RB750GR3 Hex Dilengkapi dengan 5 port gigabyte ethernet 10x100x1000 router ini siap mendukung paket internet kecepatan tinggi Bikin streaming, gaming, atau browsing jauh lebih lancar lagi Dengan prosesor dual core 880MHz dan RAM 256MB Hex mampu menangani lalu lintas daya yang lebih berat dan banyak perangkat aktif secara bersamaan Prosesor 2 inti bikin Hex bisa ngerjain lebih banyak tugas sekaligus tanpa hambatan Jadi kalau ada banyak perangkat yang terhubung, apalagi sering dipakai buat streaming, video, atau game online Router ini bisa kasih kecepatan yang lebih stabil tanpa drama Harga produk ini sekitar Rp 935.000 di market plan Kalau kalian tertarik, cek link di deskripsi deh buat lihat spesifikasi lengkap Tonton pembelian dan juga update harga terbaik biar makin yakin dengan pilihan kamu ini Lalu ada juga Mikrotik RB760IGS Hex S Router ini punya port SFP buat koneksi fiberoptik Jadi pas banget nih buat kamu yang ingin upgrade ke internet berbasis fiberoptik Dengan 5 per gigabyte ethernet, Hex S siap handle traffic jaringan super cepat dan heavy duty Bahkan buat lingkungan RT atau RW atau kantor kecil yang ramai perangkat Ditenagai CPU double core, Hex S ini gak bakal kewalahan menangani bandwidth besar Port SFP-nya memudahkan kamu mengubuhkan router kelayanan fiberoptik Bikin kecepatan internet jadi lebih stabil dan jauh lebih cepat lagi Kau bisa dapetin dengan harga sekitar 1.300.000 aja ya di marketplace Eits, jangan lupa cek link di deskripsi buat info spesifikasi lengkap Tonton pembelian dan juga update harga terbarunya Nah yang terakhir ada mikrotik yang susah banget dibaca Apalagi kalau bukan RB2011UEAS 2HNIN Kalau kamu butuh router yang punya koneksi near-kabel powerful sekaligus opsi kabel yang cepat Mikrotik jenis ini adalah pilihan yang solid Dengan wifi dual band, kamu bisa pilih antara 2.4GHz buat jarak jauh atau kompatibilitas luas Atau 5GHz buat kecepatan tinggi dan minim gangguan Router ini juga dilengkapi dengan port gigabit ethernet dan port SFP Buat koneksi fiberoptik bikin kecepatan internet lebih stabil lagi Bahkan dengan banyak perangkat aktif sekaligus Perbaduan wifi dual band port gigabit ethernet dan port SFP Bikin mikrotik jenis ini pas buat jaringan RT atau RW yang besar dan juga padat Kamu bisa dapetin mikrotik jenis ini dengan harga mulai dari Rp1.980.000 di pasaran Untuk info spesifikasi lengkap link pembelian murah dan juga update harga terbaru Cek link di deskripsi buat makin yakin lagi Nah guys jadi itu dia tadi rekomendasi router mikrotik terbaik buat RT atau RW kamu Pastikan kamu pilih yang sesuai dengan kebutuhan dan juga preferensi kamu ya Terima kasih buat kamu yang sudah setia menonton Dan sampai jumpa di video router wifi berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax